Rabu sore, warga bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, digegerkan oleh penemuan mayat bocah perempuan yang mengambang di kolam, di dalam kompleks stadion Pandanaran Wujil. Korban bernama Kofi Datun yang berusia 9 tahun ini tinggal di sekitar kompleks stadion. Mayat korban kemudian segera dievakuasi oleh petugas kepolisian KRSU di Inggrunaran. Sebelumnya korban terlihat bermain dengan teman sebayangnya bernama Vicky Ihsan. Vicky yang sempat hilang akhirnya juga ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, karena tergelam tak jauh dari lokasi Kofi ditemukan. Sewasnya kedua bocah ini murni merupakan kecelakaan. Kedua korban sementara disemayamkan di ruang jenazah RSU di Inggrunaran. Tim Liputan melaporkan untuk kami.